Oke teman-teman, nih pertama kita bikin bumbunya dulu ya Disini ada 3 siung bawang putih, tapi ini bawang putihnya sudah saya haluskan ya Lalu ini ada cabai rawit merah, ini sebanyak 2, 4, 6, 7 ya, 7 buah cabai rawit merah Lalu ini ada bawang merah, sebanyak 4 siung, dan ini ada 2 buah cabai merah Dan ini ada 5 lembar daun jeruk Nah ini semua kita masukkan ke dalam chopper ini ya, atau kalian bisa menggunakan blender Oke, nah ini cabena kita potong-potong Nah, potong-potong aja ya Kemudian ini kita tambahkan sedikit air Oke, biar lancar ya Nah, sekarang kita haluskan Oke, ini kita blender sampai halus seperti ini ya Nah, disini sudah saya siapkan ini daging analog ya Ini sebanyak 100 gram Sudah saya rendam menggunakan air selama 10 menit Ini airnya sudah saya buang Oke, nah disini sudah saya siapkan minyak secukupnya ya Kemudian kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan Oke, ini kita goreng hingga tercium sengit Nah, untuk yang berikutnya kita masukkan daging analognya Kita masukkan aja semua ya Lalu kita tambahkan bumbu Dan disini ada setengah sendok teh Apa? Penyedap rasa Setengah sendok teh garam Ini ada gula pasirnya Setengah sendok teh Lalu ini penyedap rasa Setengah sendok teh ya Oke, kita masukkan semua Kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur merata Oke, kita aduk-aduk aja ya Nah, ini apinya bisa kalian kecilkan ya Nah, teman-teman disini saya akan tambahkan sedikit tepung Oke, atasnya kita perlu dilin aja tepung ya sedikit Ini biar maksudnya biar kental ya Ini opsional, gak pakai tepung juga gak apa-apa Oke, kita aduk kembali Oke, kawan-kawan Nah, ini sudah matang ya Kita matikan aja apinya Oke, kawan-kawan Nah, untuk isiannya sudah jadi ya Nah, sekarang untuk yang selanjutnya Kita sediakan baskom kecil Lalu kita masukkan Ini ada 250 gram tepung tapioca ya Tepung tapioca atau kalian bisa juga menggunakan tepung sagu Juga tepung aci ya Nah, untuk selanjutnya disini saya akan tambahkan tepung terigu ya Satu Dua Oke, kita tambahkan tepung terigunya sebanyak 3 sendok makan Dan ini ada kaldu bubuk ya Kita gunakan sebanyak 1 bungkus Oke, nah sebelum kita tambahkan air Kita aduk dulu hingga tercampur merata tepung terigu sama bumbunya ya Oke, nah sekarang tinggal kita tambahkan air Oke, nah ini saya akan banjur menggunakan air mendidih ya Sebanyak 200 ml Langsung aja kita kocek-kocek Kita aduk-aduk seperti ini hingga benar-benar tercampur merata dan adonan menggumpal ya Nah, nanti sekiranya sudah hangat Bisa kita aduk menggunakan tangan Nah, ini sudah bisa diaduk menggunakan tangan kayaknya ya Saya akan aduk aja menggunakan tangan Oke, kita aduk perlahan-lahan seperti ini ya Terus Oke, kawan-kawan Nah, ini untuk adonannya sudah jadi ya Emang agak lengket-lengket seperti ini ya Tapi enggak nempel ke tangan lengketnya ya Oke, nah sekarang kita ambil sedikit adonan ya Nah, segini aja Nah, biar enggak lengket tangannya Ini bisa kita tabut dulu dulu sama tepung ya sedikit Oke Lalu kita memplek-mplek seperti ini nih Nah, ini mulut saya giling menggunakan rolling pin ya Jadi enggak usah terlalu tipis-tipis banget ya Oke, kayaknya ini sudah tipis Nah, dirasakan aja ya ketebalannya Kalau misalkan masih tebal Kalian geleng lagi Oke, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan pastel ini ya Nah, kita masukkan ke dalam cetakan pastel Oke Lalu kita ambil isian yang tadi yang sudah tadi kita buat ya Kita masukkan sesendok aja Ini senoknya senok teh ya Jadi isinya cukup dengan 1 senok teh Nah, kemudian kita lipat ya Ini jadi sangat praktis sekali Kalau kita menggunakan ini Entar, aduh Nah, sip Langsung kemudian kita lipat Nah, kita cepat Nih, ambil bagian luarnya Masukkan kembali ke sini Kita buka lagi Nah, jadi ya Nih, untuk cireng isinya jadi Nih, nanti ini biar gak lengket Kalian taburi aja sama tepung seperti ini ya Oke, gimana? Sangat mudah sekali ya Nih, kita coba sekali lagi Ambil sedikit adonannya ya Oke, kita bikin buletan Kemudian kita gepengkan seperti ini Lalu kita giling Giling ya Nah, sebenarnya ini sekali banyak juga bisa ya Langsung aja kita giling Yang besar ya Nanti kita potong-potong juga bisa gitu ya Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam Cetakan ini ya Kita isi sama daging analog ya Kemudian kita lipat Sep Nah, ini jangan lupa diteken ya Teken itu biar nempel Nah, beam sel-abit jadi ya Oke, kita lakukan seperti itu sampai selesai ya Oke, kawan-kawan Nah, ini sudah jadi semua ya Nah, ini bisa dijual mentahan seperti ini ya Yang suka banyak dijual di pasar itu Jadi, kalian bisa masukkan ke dalam cup Oh, ini cupnya mungkin terlalu kecil ya Nah, ini Bisa kita jual Kalau sudah matangnya itu Seribu rupiah ya Cukup dengan harga seribu rupiah Oke, nah sekarang tinggal kita goreng Oke, teman-teman Nah, ini sudah saya sediakan minyak panas ya Dan apinya sudah saya kecilkan Kemudian kita goreng Nah, ini kita goreng secukupnya aja ya Sekarang ini saya menggunakan wajan besar Jadi kita bisa menggorengnya lebih banyak Oke, kita goreng segitu dulu ya Oke, nah ini sudah mulai pada mengambang ya Jadi, kita bolak-balik aja seperti ini Biar nanti matangnya merata ya Oke, nah ini sudah matang ya Kita angkat aja Nah, kita angkat Seperti biasa Langsung kita tiriskan ya Oke, teman-teman Nih, ciri isinya sudah matang ya Ini yang barusan kita goreng sebagian Nah, jadi hasilnya seperti ini Dari satu buah ini Bisa kita jual dengan harga Sekali lagi cukup seribu rupiah ya Oh, pokoknya dijamin enak nih Kita buka, kita belah ya Ini sangat enak sekali ya Apalagi kalian yang suka pedas Tapi ini gak terlalu pedas ya Kalau kalian ingin pedas Kalau kalian ingin pedas pisan Ini Kalian bisa tambahkan cabainya ya Oke, sekian dulu dari saya Terima kasih Sudah nonton video ini sampai selesai Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh